Sebelum menonton video ini, jangan lupa di like video ini ya! Kenapa Helmy Yahya dan R66 medianya sukses besar di Youtube? Seperti yang kita tahu atau mungkin teman-teman masih belum tahu, Helmy Yahya memiliki 3 channel, yakni Helmy Yahya Bicara, ini membahas bisnis dan juga motivasi, kemudian R66 Media, ini membahas tentang sepak bola, kemudian R66 Newlytics, ini ada geopolitik, ada politik, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kenapa tiga-tiganya bisa sukses mendulang views yang banyak, subscriber yang banyak, dan juga cuan yang banyak? Berikut ini, tiga alasannya berdasarkan analisa saya. Yang pertama adalah, niche yang dipilih, niche atau tema, yang dipilih itu sangat tepat, istilahnya sangat tepat itu memiliki banyak penonton di Youtube, memiliki banyak basis penonton, basis viewers yang sangat besar di Youtube. Yang pertama kan Helmy Yahya Bicara tadi, motivasi dan juga bisnis, itu sangat banyak orang yang mencari tahu dan mencari-cari informasi tentang itu, kemudian seputar sepak bola juga, karena selalu update, selalu ada hal-hal baru, ada drama, ada skor, ada pertandingan-pertandingan, dan lain sebagainya, kemudian tentang geopolitik dan juga politik, ini juga selalu ada yang baru, selalu ada hal-hal yang bisa dibahas setiap saat. Jadi, tiga niche tersebut adalah, menurut saya, salah tiga dari niche-niche terbaik yang ada di Youtube, yang memiliki banyak sekali penonton. Kemungkinan besar hubungi Helmy Yahya ini bersama tim sudah melakukan riset yang sangat panjang, dan menemukan niche ini, tiga niche ini yang digarap oleh mereka secara serius. Itu alasan pertama, karena niche yang sangat tepat. Kemudian alasan kedua, kenapa Helmy Yahya dan R66 Media bisa sukses besar adalah karena kolaborasi. Dan kolaborasinya ini tidak sembarangan, yakni dengan orang-orang atau sok-sok yang termasuk top of mind, dari setiap niche atau tema dari tiga channel tersebut. Misalnya kita awal dari R66, Newlytics, disitu ada program yang namanya Kontropersi Kontradiksi. Nah, disitu membahas geopolitik dan geoekonomi. Disitu yang dijadikan partner kolaborasi program tersebut ada dua orang, yakni Bosmen Mardigo sama Ibu Kone Rahakundini Bakri. Dua-duanya itu sudah memiliki reputasi, dan juga terkenal memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang geopolitik, geoekonomi, dan juga masalah peperangan-peperangan pertahanan negara lah, seperti itu. Dan sudah memiliki banyak, kalau Bosmen Mardigo kan memiliki channel sendiri, itu memiliki banyak subscriber dan juga viewersnya juga sangat banyak. Jadi, dengan dua sosok top of mind di bidang geopolitik ini, Bung Helmi berkolaborasi. Dan tentunya, itu tidak heran kalau program tersebut selalu konsisten mendapatkan views yang sangat besar di setiap konten-konten terbarunya. Kemudian untuk di R66 Media yang sepak bola itu mengundang top of mind di bidang sepak bola, seorang pandit, salah satu pandit termahal di Indonesia, yakni Kos Justine alias Justinus Laksana. Nah, seperti yang kita tahu bagi teman-teman yang memiliki minat di bidang sepak bola, pasti sudah tahulah Kos Justine dengan Just Talk-nya. Dan Kos Justine selalu hadir di program-program sepak bola lainnya, seperti di DPI, di Jebret Media kan. Kemudian di Helmiah ya ini, nama programnya adalah Just Haye. Kemudian beliau juga punya channel sendiri, yakni Just Talk. Kemudian sering juga hadir di pangeran N-Justin Show. Kembalik lagi ke yang R66 Media ini, ini juga termasuk kolaborasi dengan top of mind dan di bidang sepak bola. Dan tidak heran, views-nya juga selalu besar dan juga sangat sering masuk endorse dari produk-produk, misalnya Next Parabola, produk kopi, produk rokok juga pernah. Dan itu tentunya merupakan salah satu langkah yang sangat bagus dari Bu Helmi. Kemudian untuk di Helmiah ya bicara, biasanya mengundang bintang tamu yang juga kompeten di tema yang sedang dibahas. Jadi di alasan kedua ini adalah karena kolaborasi dengan sosok-sosok yang tepat atau lebih tepatnya yang top of mind. Atau yang terbaik lah di bidang masing-masing atau di tema masing-masing. Itu alasan kedua. Kemudian alasan ketiga kesuksesan Bu Helmi dan R66 Media-nya di Youtube adalah karena ya pengalaman dan jam terbang dari Bu Helmiah sendiri. Seperti yang kita tahu, Helmiah ya ini sudah warawiri di dunia pertelevisian, di mana beliau memiliki gelar Raja Kuis dan pandai membuat program-program yang inovatif dan kreatif. Maka tidak heran dengan adanya jam terbang dan pengalaman yang tinggi, membuat Helmiah ya ini mudah dalam membangun sebuah perusahaan media, yakni R66 di bawah naungan PT Rute66, kalau nggak salah Rute66 Media. Dan beliau bisa bikin manajemen yang tepat, kemudian SOP yang tepat, kemudian workflow-nya bagaimana dan juga organisasi perusahaannya bagaimana, sesuai dengan pengalaman beliau selama puluhan tahun di pertelevisian Indonesia. Maka tidak heran, sangat mudah bagi beliau untuk switch dari televisi ke platform digital Youtube, karena adanya pengalaman dan jam terbang yang tinggi. Platform hanya sebagai media, cuman yang penting itu adalah ilmu dari Bu Helmiah ini sendiri. Ilmu, karakter, dan juga jam terbang. Nah, itulah dia tiga alasan kenapa Helmiah ya dan juga R66 medianya sukses besar di Youtube. Jika teman-teman memiliki pendapat lain, jangan sumpah untuk memberikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jadi, sekian dua video dari saya. Semoga bisa memberikan pencerahan. Jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe channel Onlinepedia TV. Biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih sudah menonton video ini.